350 tahun atau kurang lebih 3 abad, bukanlah waktu yang singkat. Wah, lomba sepeda dijalankan lomba sepeda ya. Nanti makan ya kerupuknya ya nak. Jangan pakai tangan ya. Ya? Iya. Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang saya mau upacara dulu, udah jam 7 pagi dan teman-teman ikutin aja kegiatan saya selama 17 Agustus ini. Let's go! Nah, sekarang kita sudah sampai di lapangan upacaranya. Nah, sekarang kita masih tunggu sebentar, ternyata belum dimulai. Saya pikir sudah terlambat tapi belum dimulai. Anak-anak boleh di belakang ya nak ya? Atau anak-anak di situ lah, nggak boleh duduk di sini. Anak-anak jangan duduk di sini, anak-anak di sana. Nah, anak-anak main aja yaudah. Nah, jadi setiap tahun memang kita mengadakan upacara di pesantren. Ini syari banget hari ini. Ya syari banget ya. Dan hari ini saya akan bertindak sebagai pembina upacara. Oke, sementara lagi kita akan mulai insya Allah. Yuk kita ikuti terus bagaimana proses pacara dan lomba-lomba selama di pesantren Tafit Mas Kan Kepat. Berifit dulu ya. Bukan ada teks yang tak lama sih. Masya Allah, Masya Allah. Ante teambil hada? Ante teambil hada? Masya foto dah, ini lucu banget. Palestina, Palestina. Tidak, Mesir. Foto-foto ya. Foto-foto. Para di Instagram rumah. Ya. Tidak, Mesir. Terima kasih telah menonton! Marilah sejenak kita mengingat kembali bagaimana sejarah yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. 350 tahun atau kurang lebih 3 abad. Bukanlah waktu yang singkat ditempuh bangsa Indonesia untuk mendapatkan dan mencapai kemerdekaannya. Milikilah karakter-karakter, milikilah kapasitas, kemampuan untuk berinovasi, mandiri, inspiratif, dan mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Anak bangsa Indonesia, anak-anak yang pintar-pintar, maka diiringi dengan belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh, karena kelak engkau akan meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa, insyaAllah. Dimulai dari Al-Quran. Al-Quran akan memberikan kita perlindungan. Al-Quran akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi tombak dan pionir perjalanan bangsa ini. Menuju bangsa yang kelak dan selalu akan diridai oleh Allah SWT. Maka dalam pidato ini, terakhir Umar sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati-hati kita. Hati-hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang insyaAllah melaksanakan berbagai macam kebaikan. Dan karena Allah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang dicintai oleh Allah SWT. Terima kasih. 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 Terima kasih.